Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Sabtu 19 Juni 2021 Injil hari ini diambil dari Matius 6 ayat 24 sampai 34 Kita diingatkan bahwa hanya kepada Tuhan kita mengabdi bukan kepada mamon atau setan Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amen Tuhan dan Allah kami putri dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau mengingatkan kami Bahwa engkau adalah jaminan utama hidup kami Kami sudah seharusnya tidak perlu cemas karena engkau sendiri adalah sumber hidup dan penyelenggara hidup kami Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami agar kami selalu fokus dan datang kepadamu bukan kepada mamon Tuhan utuslah roh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 24-34 Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotba di bukit Yesus berkata Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kalau tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Apa yang hendak kalian makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Apa yang hendak kalian pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung Dalam lumbung Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu Siapakah diantara kalian yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya Pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian Hai orang yang kurang percaya Maka janganlah kalian khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu Bahwa kalian memerlukan semuanya itu Maka carilah dahulu kerajaan Allah Dan sebenarnya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu Janganlah kalian khawatir Akan hari esok Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Hanya kepada Tuhan kita mengabdi Bukan kepada Mamon Hari ini Yesus berkata Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Apa yang membuat Yesus sampai ia berkata Tentang mengabdi kepada dua Tuhan Kemarin kita mendengar Yesus berkata Tentang harta dan kekayaan duniawi Ada orang yang pusat perhatiannya Hanyalah pada harta dan kekayaan duniawi Mereka melihat harta dan kekayaan Sebagai alham mereka Hari-hari selalu sibuk bekerja Untuk mengumpul kekayaan Tiada hari tanpa kerja Kerja, kerja, kerja Hati dan pikiran selalu fokus Pada harta dan kekayaan Mereka menganggap bahwa jaminan hidup mereka Hanyalah pada kekayaan duniawi Tanpa kekayaan duniawi Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Mereka begitu cemas akan Mereka begitu cemas Kalau kekayaan duniawi mereka berkurang Mereka lupa bahwa Tuhan yang menciptakan mereka Selalu bertanggung jawab akan kehidupan mereka Hari ini Yesus meneguhkan para muridnya Katanya Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Yesus berkata demikian Karena dia tahu bahwa Bapak yang menciptakan manusia Selalu bertanggung jawab akan kehidupan manusia Walaupun manusia menolak Tuhan Tetapi Tuhan selalu mencintai manusia Manusia jatuh dalam dosa Tetapi Tuhan mengangkatnya kembali Manusia mengingkari Tuhan Tetapi Tuhan tetap mencintainya Jadi Tuhan sungguh mencintai manusia Karena memang manusia adalah gambarannya sendiri Sesungguhnya manusia tidak perlu cemas Akan apa yang perlu dimakan dan diminum Tuhan selalu menyiapkan apa yang manusia butuhkan Tuhan adalah jaminan utama akan kehidupan Tuhan adalah jaminan utama akan kehidupan manusia Karena itu hanya kepada dia sajalah Kita harus sembah dan puji Bukan kepada mamun atau setan Setan bukanlah penciptaan manusia Setan bukanlah penyelenggara hidup manusia Setan bukanlah sumber hidup manusia Dia hanyalah pribadi yang mau menghancurkan manusia Marilah saudara saudari dan anak-anak yang terkasih Fokuslah kepada Tuhan Karena hanya dialah jaminan hidup kita Sumber hidup kita Yang berkuasa atas hidup kita Untuk selama-lamanya Bersama Bunda Maria kita berdoa Tuhan gerakanlah hati dan pikiran kami Agar kami selalu fokus dan datang kepadamu Sumber hidup kami untuk selama-lamanya Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit Dan yang sangat membutuhkan bantuan doa kita Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!